Informasi terkini yang dihimpun Tribun Jakarta ini, korban tenggelam adalah WNA berjenis selamin pria yang memang diduga. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan TribunJakarta.com sedang berada di Bantaran Kalisunter, ini tempatnya di wilayah Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara di mana saat ini petugas dari pemadam kebakaran dan unsur penyelamatan lainnya sedang berupaya mencari seorang yang diduga tenggelam di lokasi di mana memang orang yang tenggelam di lokasi ini diduga seorang warga negara asing atau WNA yang memang diduga juga tenggelam setelah melakukan penusukan terhadap seseorang. Hingga saat ini identitas dari diduga WNA yang tenggelam di Kalisunter ini masih belum diketahui namun memang petugas masih terus berupaya melakukan pencarian utamanya dengan alat berupa perahu karet dengan cara menyisir dan melakukan upaya-upaya manuver untuk mencari korban tenggelam Tribuners. Ini adalah yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran atau Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara di lokasi kait dengan adanya orang tenggelam di lokasi ini. Dapat saya sampaikan lagi tadi orang yang diduga tenggelam adalah diduga seorang warga negara asing atau WNA yang memang berdasarkan informasi terkini yang dihimpun Tribun Jakarta ini korban tenggelam adalah WNA berjenis selamin pria yang memang diduga habis melakukan penusukan yang bersangkutan ini kabur dan menceburkan diri ke Kalisunter ini Tribuners. inilah upaya yang dilakukan oleh petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara untuk mencari orang tenggelam ini terutama dengan melakukan penyisiran di sepanjang Kalisunter ini tepatnya di samping Jalan Yusudarso dengan menggunakan perahu karet Tribuners. Tidak, saat ini juga memang masih digali keterangan dari pihak berwajib lainnya dari pihak kepolisian dan juga pihak imigrasi terkait dengan identitas maupun kronologi pasti terkait dengan adanya diduga WNA yang tenggelam di Kalisunter wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara ini. Nah, saat ini petugas belum bisa memberikan keterangan. Tadi saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi ke pihak kepolisian dan juga pihak imigrasi Jakarta Utara namun hingga saat ini, hingga siaran langsung ini ditayangkan atau disiarkan ini belum ada jawaban baik dari pihak kepolisian maupun pihak imigrasi Jakarta Utara. Namun memang proses pencarian masih terus dilakukan oleh tugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara. Di lokasi juga sudah ada petugas dari Palang Merah Indonesia yang bersiap dengan mobil ambulansnya untuk nantinya memang mengangkut seorang pria yang tenggelam ini yang tadi saya sampaikan kembali ini seorang pria yang diduga merupakan warga negara asing yang memang tenggelam diduga usai melakukan penusukan terhadap seorang pria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!